Selamat datang dan selamat beribadah Yang hadir pada jam 18.30 Dan selamat datang bagi yang pertama kali baru mengikuti bicara ibadah Leponggas 30 Saya mohon untuk berdiri di tempat, kalau ada Baik, mungkin di gedung Kalelia dan Roma juga Baik, terima kasih Ingin saya menyampaikan beberapa hal Yaitu yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mengikuti ketika saksi Untuk persiapan CCD maupun bakpis dewasa dapat hadir dalam Kelas ketika saksi pada hari Senin 18 April jam 5 sore dengan pembimbing adalah pendeta Polesli Yang kedua, Komisi Musik GKI Gejayan Akan mengadakan acara pelatihan Pemandu Liturgi pada hari Sabtu 23 April jam 9 pagi Sampai dengan jam 3 sore di GKI Gejayan Info selengkapnya boleh dibaca dalam Warta Jemaat Yang ketiga, Garden of Prayer Gejayan menyediakan sepenir berupa kaus Bagi Bapak dan Ibu yang berminat dapat menghubungi saudara agung Di Garden of Prayer dengan mengganti ongkos produksi sebesar hanya Rp50.000 saja Keempat, kami mengundang saudara-saudari yang mempunyai talenta Dalam bidang desain grafis dan videografi untuk melayani dalam tim Ministri GKI Gejayan Warta selanjutnya boleh dibaca di dalam Warta Jemaat Yang kelima, malam ini ibadah dengan tema kasih alam Menopang yang lemah dengan pelayan firman Tuhan Pendeta Polesli Kami Majelis Jemaat GKI Gejayan mengucapkan terima kasih Atas pelayanan seluruh pihak yang terlibat di dalam pebaktian impresif pada hari ini Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Mari saudara, kita menguali ibadah kita pada malam hari ini Tidak mengikuti ibadah kita untuk mengikuti ibadah kita Tidak mengikuti ibadah kita untuk mengikuti ibadah kita untuk mengikuti ibadah kita Tidak mengikuti ibadah kita untuk mengikuti ibadah kita Hanya kepadamu Hanya kepadamu Hanya kepadamu Tidak mengikuti ibadah kita untuk mengikuti ibadah kita Kuasamu Tidak mengikuti ibadah kita untuk mengikuti ibadah kita Tidak mengikuti ibadah kita Hanya kepadamu Tidak mengikuti ibadah kita Tidak mengikuti ibadah kita Tidak mengikuti ibadah kita Terima kasih Tidak mengikuti ibadah kita Salam 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 Segenap hati dan jiwaku pujilah dia Tak akan bertang, berilah musikmu bertang Hantarlah puji-puji dia Pujilah puji-puji puasa padanya Sayap kasihnya yang aman, tutup anaknya Jaga tepi yang terpadamu ini Tidak naikmu kau rasa Tidak naikmu Mari kita berdoa Tidak naikmu Segenap hati kami memuji alam Mulut kami mengagungkan kau Tapi kami juga menyadari ya Bapak Dalam puji-pujian kami Dalam kehidupan kami Sering kami kalah Sering kami Jatuh ke dalam dosa Sering kami ikuti kegoresan kami Sering kami menyakiti Tidak naikmu Tidak naikmu Ampunilah kami Tidak naikmu Tidak naikmu Tidak naikmu Tidak naikmu Sebab Jika oleh dosa satu orang Maut telah berkuasa oleh satu orang itu Maka lebih benar lagi mereka Yang telah menerima kelimpahan kasih karyat dan amugerah kebenaran Akan hidup dan berkuasa oleh anak satu orang itu Yaitu Yesus Kristus Demikianlah kita nunggu Dari Tidak Syukur kepada Allah Ya anak domba Allah Kami mohon pengasihanmu Pimpinlah kami Kuduskanlah diri kami Kuduskanlah kami Karena engkau sajalah Yang menyerahkan kami Pelengkap piring jemaah 41 Baik 1 dan 3 Kudatang kepadamu Mari kita mendengarkan firman Tuhan Kuduskanlah Kuduskanlah 일단 Lisa Kuduskanlah Eh Kuduskanlah Hitamlah Tuhan Ku datang kepadamu, anak lomba alam. Ku mohon pengasihkan, anak lomba alam. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku. Nuruskanlah dirimu, anak lomba alam. Ku sujud padamu, anak lomba alam. Kita nyanyikan baik-baik. Amin. 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 Terkurang hataku Ia mengerintahku Di padang yang berumbu hijau Ia menghimpinmu Terakhir yang telah Ia menyerintahkan jiranku Ia menuntungmu Kejalan yang benar Oleh karena Namanya Sekalipun Aku berjalan Dalam tempat Keterangan Aku tidak Tidak aku kaya Semua Tuhan Bersertanku Tidak ada Mudah Bukanku Itulah yang menghibur Ia menuntungmu Kejalan yang benar Ia menyerintahkan jiwamu Ia menuntungmu Kejalan yang benar Kejalan yang benar Terakhir yang benar Bukanku 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 Pasar 1 Ayat 22 Sampai dengan 30 Tidak lama Kemudian Tiba-lah hari Raya Bentah Bisan Bahid Allah Yerusalem Ketika itu Musim dingin Dan Yesus Berjalan-jalan Di Bahid Allah Isrami Salomo Maka Orang-orang Yahudi Mengirilingi Dia Dan berkata Kepadanya Berapa lama Lagi Engkau Membiarkan Kami Hidup Dalam Kebimbangan Jikalau Engkau Mesias Katakanlah Terus terang Kepada kami Yesus Menjawab Mereka Aku Telah Mengatakannya Kepada Kamu Tetapi Kamu Tidak Percaya Pekerjaan Pekerjaan Yang Kulakukan Dalam Nama Bapakku Itulah Yang Memberikan Kesaksian Tentang Aku Tetapi Kamu Tidak Percaya Karena Kamu Tidak Termasuk Domba Dombaku Domba Dombaku Mendengarkan Suaraku Dan Aku Mengenal Mereka Dan Mereka Mengikut Aku Dan Aku Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Mereka Dan Mereka Pasti Tidak Akan Binasa Sampai Selama Alam Alam Dan Seorang Tidak Tidak Merebut Mereka Dari Tanganku Bapakku Yang Memberikan Mereka Apadaku Lebih Besar Daripada Siapapun Dan Seorang Pun Tidak Dapat Merebut Mereka Dari Tangan Bapak Aku Dan Bapak Adalah Satu Demikianlah Injil Yesus Kristus Berbagilah Saudara Yang Membaca Mendengarkan Firman Alat Dan Menuruti Apa yang Tertulis Di Dalamnya Haleluyah 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 Shalom 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 Saya dikasih Tuhan Yang ini Luar biasa sekali Corak Suasana Papua Di Tentu Ibadah Kita Yang Dari Papua Dari Papua Oh Begitulah Dia banyak sekali Teplos Kenangan Papua Penyelangan Buat teman Papua Yang Suka Kepaktian Loh ada Juga Papua Yang Gak Suka Kepaktian Ya Bapak Dia Bila Apa Di Jogja Sampaikan Teman-teman Papua Yang Ada Jogja Ayo Kepaktian Kepaktian Di Gereja Manapun Yang Kepaktian Kepaktian Supaya Papua Dendam Di Doa Dan Kiman Terima Terima kasih Tuhan Hari ini kita Untuk mulai Satu tema Tentang Kasih Allah Yang Menopang Kita Yang Lepang Kenapa Tema Karena Semua Kita Punya Pergumulan Punya Perasaan Yang Sedang Bingung Seperti Jukupakan Dalam Jalan 10 Ayat 24 Orang-orang Yaudi Memilih Yesus Dan Berkata Berapa Lama Lagi Kau Membiarkan Kami Hidup Dalam Kebimbangan Jikalau Kau Mesias Kata-kata Terus Tuhan Kemana Kami Ada Banyak Orang Yang Di Dalam Kebimbangan Walaupun Mungkin Masing-masing Motifnya Lain-lain Kebimbangan Yang Berbeda Nanti Kita Bahas Tapi Sebelum Sari Kesana Bukan Kita Memang Banyak Kebimbangan Kenapa Banyak Kekalauan Kenapa Karena Kita Punya Banyak Kelemahan Punya Banyak Kekurangan Semua Kita Semua Kita Berasa Pak Saya Tidak Cantik Saya Tidak Cakep Tuh Ada Anak Baru Pros PSD Dipuji Mamanya Dek Kamu Cantik Dek Jawab Anak Yang Mama Bohong Aku Tidak Cantik Ada Banyak Teman Yang Lebih Cantik Dan Aku Hasil Tidak Tidak Sadar Dia Tidak Sempur Yang Cantik Sini Akan Berdiri Oh Iya Sama Ya Sebenarnya Kalau saya Tantang Sebenarnya Yang Terasa Cantik Dan Cakep Berdiri Saya Yakin Tidak Banyak Yang Berdiri Berdiri Punya Masa Sama Ya Makin Tinggal Banyak Yang 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 Cermin Akin Yang Rasanya Dari Aku Cuma Gini Nasib Gini 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 Dulu Bantu Kecil Mimpinya Seandainya Aku jadi Bintang Bilo Lihat Kaca Ya Tidak Mungkin Jadi Bintang Bilo Ya Itulah Kita Lemahan Bisi Kemakuan Kita Juga Terbatas Sifat Kita Banyak Lemahan Kita Bukan Sempurna Kita Bisa Mudah Emosi Kita Bisa Mudah Namis Kita Mudah Marah Kita Bisa Mudah Sesuatu Yang Tidak Kita Bayangkan Banyak Denda Kita Memasak Satu Di Dalam Kebohongan Penelitian Penelitian Yang Dibuat Ditatikan Oleh Thailand Kalut Kalut Membuat Tulisan Gini Anak Sejak Dua Tahun Kembali Bohong Ini Yang Sejak Penelitian Anak Pernyak Sudah Bisah Ya Itu Apalagi Sudah Besar Kata Penelitian Ini Setiap Vak Kita Melakukan Kebohongan 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 Bola Kalau Ditanya Bagaimana Kalian Baik 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 menyukai, tak sakit senyum 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 senyum, ya pak Ada masalah? kenapa kita begitu? Karena kita itu memang tidak senang, kelemahan kita jadi ketahuan lain Kita tidak senang, kekurangan kita dilihat orang lain Kita menganggap itu masa-masa yang gelap Semua orang itu juga masa gelap kan Masa lalu ketika gagal, ketika jatuh, ketika tidak berhasil, ketika pangkut, ketika berkurang, ketika berkurang Kok banyaklah kegagalan kita Jadi kalau saya sensus, siapa yang saya pernah tata hati? Oh mungkin saya sepanggu Kok saya gelap kan? Ayo Pak, dulu Pak kita tata hati gak baik? Ayo Pak, saya waktu namanya semua, kepalanya saya masukkan pasir Semua orang-orang tidak, masa gelap, ngomong-ngomong tak takut Tadi Pak sudah ketemu Pak, boleh tahu Pak, ya Pak Betul Pak, betul Pak Semua kita punya masa gelap, punya pengalaman baik, punya kegagalan Cuma kita gak berani cinta orang lain sudah Kegagalan kita Kegagalan sebagai orang tua dalam pendidik Kegagalan dalam mengerti pasangan kita Oh banyaknya kegagalan kita Dan banyaknya jadwal-kejadwal kita Jika kita itu kadang-kadang Memandang kelemahan kita, kekurangan diri kita itu Akhirnya kita merasa luah takut kayak santah Pak Saya yang lalu Tapi itu nyata Mau saya tutup-tutupi, gak bisa Saya dikasih Tuhan Mungkin ada di ada sudah yang boleh prestasi juga dengan kelemahan-kelemahan sudah Pak, saya berikat dengan korogami Saya sudah berusaha, berusaha Bisa-bisa, Pak Begitu, lihat anak-anak, lihat gobel, Pak Bikin, bro, lihat gila saja bikin dengan kono Kenapa saja kono Kenapa saja kono, lihat bunga saja bikin dengan kono Gimana, lontak sudah kalau sudah narkolo, gapi, narkoba, macam-macam juga Kita jadi orang yang impulsif Kita jadi orang yang muda, punya orang yang lain Kita jadi orang yang sensitif Kita jadi orang yang muda Mustasi Semua itu saya ilustasikan seperti ini, saya Seperti sampah-sampah yang saya miliki Yang punya tanya sampah Dan sampah-sampah ini menggambarkan kelemahan kita, kekurangan kita Kita punya banyak kelemahan dari tembangan Kita sangat ingin Membuatnya Kita menyembunyikan kampan-kampan Sampah-sampah Sampah kita, kita takut ketawa dengan orang lain Kita sembunyikan Kita buktus, perhatikan Tapi tidak bisa, ketutup Boleh ketergian, nah itu Kalau pahammu, itu ketulanganmu Kemana-mana kita bawa Kita lelah, kita capek Dan tantos pengatuan orang tua kita Tantos pengatuan orang lain kita Menangis di hadapan Tuhan Aku gak bisa mengalahkan kelemahan Aku minta Tuhan Tau-tau gak muncul bagian Kenapa? Aku malu lah Sudah sekian tahun aku belum menyelesaikan studi saya Tiap kali kembangnya di bekerjaan Ke teman-teman saya Gak selesai belum? Gak selesai belum? Gak selesai belum? Sudah tapi malam ini sudah Jangan Sembunyikan kelemahan Jangan timun Apalagi menganggap kesampah atau air Lalu anda berusaha untuk Tidak mengakuinya Jangan sudah Sudah berani menerima diri Ya ini memang kelemahanku Lalu apa yang dilakukan saya? Yang pertama yang paling penting adalah Justru kita bawah Kepada Yesus Seperti tangan yang terbuka Biba kita ini Kita bawa setiap kelemahan kita pada Tuhan Tuhan ini kelemahanku Tuhan Kelemahanku dalam fisik Dalam bicara Dalam sifat Dalam karakter Masalah yang turun Segalanya ini tentang aku Bawa pada Tuhan Di dalam Tuhan saya Kelemahan-kelemahan itu Bawa akan memimpin kita belajar Dari setiap kelemahan Bawa akan mengajak kita Merefresi 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 Menggubungi kelemahan kita Dan kelemahan-kelemahan itu Hanya akan membawa kita Kepada sesuatu yang berharga Seperti kanu yang indah Di balik setiap kelemahan Kalau kita mau bawa pada Tuhan Di dalam kelemahan itu Kita akan justru menemukan kehidupan Seperti Tuhan Menggatakan kehidupan Kenapa? Karena tidak ada kelemahan Yang tidak bermanfaat Kalau kita bawa Di dalam Tuhan Tentu Hal-hal buruknya Harus kita buang Tapi hal-hal Yang kita belajar dari kelemahan Justru bisa jadi berkat Kenapa? Karena Yesus berkuasa Itu sama Cuma kita lihat Yohannes 10 ayat 27 dan 28 Nah kita perhatikan sebentar Yohannes 10 ayat 27 dan 28 Nah kita baca bersama-sama Yohannes 10 ayat 27 dan 28 Semuanya baca ya Ilmu Dua tiga Mengenal mereka. Tapi puji Tuhan. Dalam banyak keyakinan. Dalam banyak kepercayaan. Umat harus mencari Tuhan. Umat harus mengenalkan dirinya pada Tuhan. Tetapi Yesus. Tidak demikian. Aku mengenal mereka. Yang Allah yang aktif mengenal kita. Yang Allah yang aktif memperlukan kita. Yang Allah yang aktif memahami segala kegagalan kita. Segala keburukan kita. Segala kekurangan kita. Segala yang tidak membuat kita. Dia mau mengerti. Yang lebih luar biasa lagi ayat 28. Aku memberi hidup yang cekal. Dan mereka pasti. Pasti. Bukan buka-buka. Bukan ya kalau beruntung. Tapi pasti. Tidak akan binasa. Yang luar biasa. Siapa orang yang berani bilang diri dia. Memastikan hidup kekal. Memastikan hidup binasa. Misalnya cuma ada dua kemungkinan. Dia membohong. Atau kalau tidak membohong. Ya dia itu orang yang gila. Yang omong besar. Dia bisa memberi kepastian hidup kekal. Dan memastikan hidup binasa. Atau yang kedua. Dia memang benar-benar. Berkuasa atas hidup. Atas mati. Dan Yesus kenapa? Pasti dia bukan orang yang tidak berhubung. Tahunya. Dari pasal sebelum. Dari pasal sebelumnya Yesus. Melihat orang yang putar. Lalu dia merudah. Mengaduk. Tundang itu punya tanah. Tanah itu ditambahkan di. Mata orang yang sejak lahir. Sejak lahir. Tundang itu sekarang Yesus sangat dewasa. Lalu Yesus bilang. Pasuk matamu di kolopsi luang. Kolopsi luang artinya yang diutus. Yesus mau mengajar. Orang ini pergi kepada yang diutus. Dia mencuci matanya. Dan tak bukalah matanya. Seluruh. Tahirah itu gemar. Pemimpin-pemimpin agama gemar. Orang ini dipanggil. Siapa yang tercelikan katamu? Jangan cekat kamu bohong. Orang-orangnya bilang. Ya ini anak saya. Sejak lahir dia. Tidak tahu bagaimana. Ini ujian secara-kejari. Siapa Yesus? Yang bisa membuat mata yang. Sejak kecil. Lahir dia. Tahu-tahu pada titik. Dia dewasa matanya. Ini kalau dia bukan yang matanya. Yang kedua di pasal sesudah. Yang kedua di pasal sesudah. Pasal sesudahnya. Pasal sebelas. Yesus mengkata kepada Lazarus. Yang sudah mati 4 hari. Sudah masuk. Dia berkata Lazarus. Keluar. Keluar. Di pasal sesudah. Keluar. Dan hidup. Siapa yang bisa berkata dengan enak. Kalau berkata dia yang mati. Keluar. Dan hidup. Karena Yesus. Memang. Sungguh. Berkata. Kalau. Dia sudah menyatakan siapa dia. Dan Yesus sudah mengatakan. Di dalam ayat 25. Aku telah mengatakannya pada kamu. Tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan. Pekerjaan yang kulakukan. Dalam tamat bapakku. Itulah. Yang memberi kesaksian. Tentang aku. Tetapi. Kamu tidak percaya. Karena kamu tidak termasuk. Domba. Domba. Sudah. Kita belajar. Untuk. Percaya. Kita di ajak. Untuk berani. Percaya. Percaya apa? Yesus. Bisa membuat yang mati. Hidup. Terutama. Mati kekal. Hidup kekal. Itu yang Yesus katakan. Pasti. Tidak ada binasa. Kalau mati saja. Kita yang harusnya mati kekal. Tidak ada hidup kekal. Tidak ada hidup kekal. Tidak ada persoalan-persoalan hidup kita ini. Kelemahan kita. Kekurangan kita. Yang selama ini air kita. Yang kita sembunyikan. Sudah. Kita sembunyikan. Bapak kepada Yesus. Bapak. Belajar daripadanya. Oh kita susu mendapatkan sesuatu yang indah. Dari setiap kelemahan kita. Kita susu belajar sesuatu. Dan mendapatkan kado. Dari setiap penyerahan. Dari kita kepadanya. Tapi masalahnya adalah. Apakah kita mau belajar. Punya iman yang. Dewasa. Iman yang. Percaya. Kenapa? Karena kasih Yesus itu. Kasih yang dewasa. Kasih yang dewasa pertama menutup. Kita untuk berani seperti domba. Dan dia kemalanya. Kita berani mengatakan. Tuhan. Kau lah kemalanya. Aku domba-Mu. Jadilah kehanda-Mu. Kita harus melalui. Tuhan. Tolong saya. Pimpin saya. Ini kalau pahamku Tuhan. Pikiranmu dengan pornografi. Misalnya. Ini Bapak-Bapak. Hidupku terjatuh dengan narkoba. Ini Tuhan. Tolong saya. Ketika saudara datang kepadanya. Maka Tuhan akan menolong saudara. Untuk menemukan. Kebenaran. Kebenaran. Yang indah. Tapi ini sekali lagi yang penting. Kasih alat kasih yang. Dewasa. Atau kasih yang. Mendewasakan. Semua ini jadi jelas. Saya kasih contoh. Ada tiga macam. Kasih. Kasih. Sebenarnya kalau yang belum menikah. Anda pilih punya pacar setiap hari. Satu. Cowok atau pacar. Yang apapun yang Anda minta. Dia pilih. Yang minta. Koti. Koti dana. Yang minta. Coklat. Coklat dana. Yang minta. Sepeda motok. Sepeda motok dana. Koti yang minta. Dapat. Atau ada jari-jari. Pak cahaya. Apapun yang Anda dimini. Dia dana. Perintah Anda. Dina. Ya. Kamu cita aku. Aku cita kamu. Kamu terbuka badan. Aku terbuka badan. Perintah buka-buka. Buka. Atau Anda pilih pacar ya. Tidak semua yang Anda minta. Dia tampilkan. Tidak semua yang Anda ingini. Dia tampilkan. Tetapi dia selalu. Habis. Dan. Tidak semua yang menikah. Tidak semua yang menikah. Yang sudah pilih pacar ya Pak. Yang saya tanya yang belum menikah. Kalau sudah menikah nanti. Tanya yang lain ya. Yang sudah menikah. Tidak apa? Kenapa ya nanti ya? Kenapa ya nanti ya? Eh ya. Kenapa? 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 Iya. Kenapa ya Pak? Minta sama milah ini cinta. Itu cinta yang ke anak-anak-anak. Aduh betul sih. Sekarang bagi mereka yang sudah menikah. Sekarang istri yang macam apa? Atau suami macam apa? Suami yang minta apa saja dikasih. Tapi dia jangan hadir. Pak. Aku minta mobil. Booyah saya transfer di sini. Tapi maka gak pernah hadir ke Amerika. Pulang sehari. Lalu dia pergi keluar ke negeri. Kemana. Kemarjaran hadir. Tapi minta apa saja dikasih. Minta mobil kasih. Minta apa dikasih. Minta apa dikasih. Atau kita bisa pasang aja. Apapun yang kita inginkan. Dia lakukan. Di semua apa saja Pak. 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 Ini. Halo. Pak Bupati. Begelin. Ini. Ini. Semua poinah. Biar Pak. Cusi. Wah. Wah. Suami yang. Ya. Ya. Suka. Suami sendiri tuh. Ya. Hati-hati tuh yang di sebelahnya. Nah. Yang maksud saya gak. Kalau seperti itu. Bisa dibayangkan. Nanti. Suaminya. Ayo. Ngomong. I love you. Ngomong. I love you. I love you. Dini kan. Kenapa? Karena dia tak bisa sakit hati itu kan. Maksudnya di peta-peta. Kayak. Begitu. Apa kita suka pasangan yang dia gak banyak atau menjanjikan tapi dia selalu hati? Ya. Tidak selalu yang kita minta. Maksudnya dia selalu kita minta dia berikan tapi dia selalu hati untuk kita. Dia ada dalam suka membuat kehidupan kita penuh kebahagiaan dalam duga dia suka hati. Ayo. Bilih suami atau istri macam apa ya? Yang sudah menikah? Yang saya tanya yang sudah menikah? Saya tahu kalian ada bagian untuk menikah. Yang sudah menikah? Sukanya mana? Mas Ricky? Yang pertama kedua atau ketiga? Tiga. Kenapa sudah? Yang pertama itu cintanya anak-anak. Atau kualitas cinta anak-anak. Cinta yang sangat egois atau dosenis. Pak, minta cepat. Enggak bisa. Kamu jangan banyak pakai komen. Pak, gak jahat? Karena bagi anak-anak, kalau kamu gak menunggu tipang pintaan saya, kamu jahat. Kamu tidak baik padaku. Cintanya anak-anak, pikirannya, kamu menyenangkan saya, itu bagi kamu cinta. Gitu. Simple. Tapi terkena-kena. Cinta yang digunakan, cinta orang yang tidak dewasa. Cinta yang tidak dewasa. Misalnya remaja yang belum dewasa. Atau pemuda yang belum dewasa. Yang selalu menuntut. Minta keinginannya diikuti. Kalau dia remaja yang belum dewasa, ya banyak remaja yang sudah dewasa. Tapi ada yang tidak dewasa. Dia, Pak, aku sudah kelas SMP. Minta. Mata. Aku masih belum bisa buat si. Pak, Pak, Minta. Mata. Minta yang gede. Yang tinggal 10 litar. Dalam. Kenapa benar-benar ngeluh diri? Mas pokok yang hang. Kekun ditulang-kne. Wah. Ini masih kelas nutunya. Itu kanan-kne. Kekun. Wah. Apa? Gede. Pada dia lupanya. Kekika belum sampai. Tapi karena orang tuanya itu. Memanjarkan dia diberi. Mereka itu mencerakakan sih Loh saya ingat, paling teman orang tua mulai di sekolah jujur Gurunya sudah mengetahui Tolong, anak-anak kita yang masih kelas 7, kelas 8 SMP Orang tua mengingatkan menasihati jangan sampai pacaran dulu Ini sudah banyak anak pacar-pacaran Pak, dia jawab istirahat itu cowok-ceret Kelas 7, kan? Katak-katakan dia Katak-katakan gini gak apa-apa Besar itu loh, pacar Kita pas buunya baik Eh, mana dong aku angkat tangan Bapak, Ibu, jangan dilahak Saya memang mengizinkan Saya memang banyak gak begitu Kelas 7, kan? Terlalu banyak nonton sih Tapi itu simpan dengan anak-anak Pertanyaan saya Cinta Yesus yang mana? Cinta Yesus yang cinta yang bewasa Yang ketiga Tidak semua yang kita minta, dia akan gabungkan Memang Tidak semua yang kita minta, dia akan gabungkan Tidak semua yang kita ingin, dia akan lakukan Memang Kenapa? Itu kekana-kana Yesus memberikan cinta yang dewasa Cinta yang mendewasakan Caranya? Dia hadir Menemani kita Siap malam Sekalang kesulitan Kesukaan Dia bersama kita Cintanya dewasa Mendewasa Contohnya apa? Ayo kita lihat Ayat 22 Ayat 22 Ayat 22 Ayat 22 Ayat 22 Ayat 23 Ayat 24 Bagaimana Yesus Menjawab Cinta yang ke anak-anak Menderi Baratma Yahudi Waktu itu Ayat 22 Tidak lama kemudian dan tiba-tiba hal yang bertanggisan baik Allah di Yerusalem ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di baik Allah Islam di Salomo ayat 24, maka wanyo di belidia dan berkata kepadanya berapa lama lagi memperbiarkan kami hidup dalam keping sana jikalau Pamesias katakan pusteran kepada kami tapi Yesus nanti menjawab, kamu tidak bercanda jadi cerita next kita ini dimulai dengan ada upacara pentas sampai Allah di musim dingin itu adalah Hari Raya Hanukkah tepatnya 14, bulan 12, 14 Desember dan itu dimulai tahun 164 sebelum pasir ceritanya waktu itu Antiochus Epiphanes keempat Raja Silukia itu bukan tentara yang besar mengajar atau menguasai daerah Yerusalem baik Allah dan sendiri lalu baik anak dinajiskan misalnya atau di betul-betul ibadah-ibadah di Lahat orang Yahudi biasa beribadah sabat di Lahat agar-agar Yahudi di Lahat bahkan patung demasius patung dinasiusnya orang Yunani itu ditaruh di bayi Allah di atas bayi Allah bayi Allah betapa makanya orang Yahudi misbah yang selama ini selalu hanya untuk domba mempati atau binatang-binatang yang diperbolehkan eh di persembahan babi di misbah baik Allah orang Yahudi merasa bersikur orang Yahudi merasa marah tapi gak berbeda sementara itu muncullah Pak Tioch Masih Buddha Yudas Makambius anak dari Jepang Matatias yang menggerakkan pemberontakan melawan tentara musuh dan dia berhasil dalam 2,3 tahun dia bisa membebaskan dia yang salamkan baik Allah dan dia menghuduskan kembali maka disebut pertakisan baik Allah tanggal 14 12 164 sebelum masing musim dingin ya seperti calon teks kita musim dingin terus saya berhasil ditapiskan kembali disucikan patung-patung diri lagi buang dan seterusnya tapi tidak bertahan lama sekarang 2,3 tahun kemudian tentara ada adik 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 yang bangkit menggantikan kakaknya dan melawan penjajaran dan singkatnya berhasil adik 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 … denger darik kemudian itu jadi ketika Allah Yahudi berkata kepada Yesus lama-lama lagi Jika kau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan, jika kau mesias katakan pusatangan pada kami. Sebenarnya Allah Hilmi sedang mendesak Yesus. Ini hari pentapisan baik Allah saat yang cocok mempoklamasikan sebuah pemberontakan melawan Yunan. Atau mau maaf yang menjajah mereka. Ayo jadi seperti Judas, mesias yang membebaskan Israel. Ayo Yesus, kamu kan hebat, kamu baik kuasa. Ayo poklamasi, ayo sedangkan. Tapi Yesus tidak maaf. Bahkan Yesus menyatakan dia adalah gembala. Bukan tentara. Dia bukan pahlawan perang. Perang-perang dunia. Misinya bukan untuk mempercegakan Israel secara haram. Tetapi Yesus sudah menjelaskan, aku adalah gembala. Aku memberi hidup yang kekal. Mereka pasti tidak akan binasa. Dan seterusnya. Semua hal yang jauh lebih bernilai daripada sekedar kemenangan perang secara fisik. Jadi Yesus menempatkan dan menyatakan orang Yahudi. Dia itu bukan mesias seperti pikiran mereka. Mereka ingin, itu tipe satu dan dua kan. Keinginan mereka harus dituruti. Kalau tidak, apa yang terjadi secara? Ada yang teknik ke satu. Begitu Yesus bilang, aku tidak seperti itu. Tidak mau mengikuti pikiran mereka. Ketik ke satu apa? Sampai mereka? Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melepani Yesus. Jadi memang mereka menyuruh Yesus jadi mesias. Bukan mesias versi Yesus. Mesias versi mereka. Kamu tidak tahu yang paling beraku. Nanti kamu tidak, kita butuhkan. Sudah banyak diandangkan kita. Mencintai Yesus dengan cinta tipe satu dan dua. Mencintai yang menuntut. Pemakai Yesus diikuti kita. Tuhan, tolong Tuhan. Kalau tidak, awas. Dan gembalanya itu siapa? Tuhannya itu siapa? Aku ikuti-kutus pakat. Tuhan, gimana? Udah ke pacaran sejam, gak bisa. Bangkut. Bukan, gimana? Pakatnya, kamu makan ini. Ini buktinya. Sebuah kesulitan, jangan langsung menyarankan Tuhan dong. Tapi mari kita belajar. Jangan mengatur gembala. Jangan kita domba yang baik. Tuhan, aku ini cuma lemah domba-Mu. Ini persoalanku. Bawa padamu, Tuhan. Ini persoalanku. Tawang aku, Tuhan. Mengatasi-Nya. Tolong aku, Tuhan. Tolong. Kalau kita minta, kalau Tuhan, kita menemukan banyak dekat-dekat yang tersebut. Kita akan menemukan kekuatan. Renggap. Hadiah. Kemajuan. Kederasaan. Kekuatan. 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 Dalam kelemahan kita. Contoh. Ada selama mahasiswa yang memang tidak terlalu panik. Tidak terlalu panik. Mahasiswa lain kalau belajar itu satu kali dua kali nyangkau. Jadi kalau dia mau ujian, belajarnya ke SIS. Ya kan? Sistem kebut semalam. Ya kan? Malam ini belajar satu, baca satu, dua kali nyangkau. Dia bisa. Bisa, Pak. Ini layanya juga bagus. Tapi mahasiswa yang saya ceritakan ini bisa nyata. Dia nggak bisa cuma satu, dua kali baca. Dia harus baca lima, satu, sepuluh kali. Ini memahami. Baca, lupa, baca, lupa, baca, lupa, baca, lupa. Jadi kalau dikatakan, benar-benar, kamu ini bimu-bimu. Wah lain baca dua kali siap-siap, dia lima kali. Sampai kamu lihat, nggak ada yang bimu. Dia harus baca lima sampai sepuluh kali. Wah di pemahamkan teman-temannya sudah lagi. Oh, Allah, butuh, butuh, butuh. Tapi dia lakukan itu. Lima kali belajar, sepuluh. Lima kali belajar, dibanding temannya. Yang cuma saldo belajar. Tapi nilainya memang kalah, ya. Teman-temannya aku nilainya, boleh aku cuma satu, dua kali belajar. Nilainya juga baik-baik, yang 3,7, 3,5. Nilainya A. Nilainya lulus-lulus. Tiga, sedang lima, makan, sepuluh. Lali belajar. Nilainya, wah, nilainya pas-pasan. Tiga, minus. Ayo turun, ayo turun, ayo turun. Gak, gak lebih-lebih aman, gak teman-teman. Jangan ada yang belajar, tanya-tanya. Sehingga dia lulus bekerja. Perusahaan itu. Karian dan warga biasa. Kenapa? Kurang paling membaca satu, dua kali. Dia baca lima, sepuluh kali. Setiap dokumen, setiap permintaan, setiap file, setiap... Baca lima sampai sepuluh kali, lima, sepuluh kali. Jadi pertanyaannya, itu kelemahan atau kekuatan. Kita yang bisa satu, dua kali ingat. Sajar S1, S2, S3. Kamu sama dia, dipusahin. Gitu-gitu sekarang jadi sama-sama direktur dipusahin. Kenapa? Karena kepentuhan. Membuat dia menemukan sesuatu. Jadi ketekunan. Hadiah yang tindak dari Tuhan adalah ketekunan. Dia tetap masih bodoh. Tetapi dia punya ketekunan. Dan dia bisa sukses dalam kelemahan. Jadi ini yang Tuhan Yesus takutkan pada saudara saya. Tuhan bukan lalu membuang kebodohan kita. Mengganti kita dengan kotak yang baru. Bukan. Tapi Tuhan mengajar kita berani membongkar kelemahan kita. Lalu belajar dari kelemahan kita. Apa yang kamu bisa mencari? Kami kelemahanmu. Orang sesuatu. Saudara ini yang pindah dengan penampilan diri. Ya Tuhan tidak tahu. Kalau Tuhan akan dipikir catik. Tuih, bukanya nanti. Ya tetap punya hati. Ya tetap bukanya. Tetap bukanya diberi, Pak. Supaya Allah, sudah maaf nih. Saudara saya kan. Ya sama lah. Baca kita ini kan. Biasa-biasa saja. Saya ini kan doi. Setanjang. Itu kan sedikit. Apa-apa? Tapi yang penting kan bukan itu menghikmat. Kan Tuhan berkita ini. Lalu akannya kita amat. Kita belajar tampil. Dan membuat kita hikmat untuk meranak diri. Untuk tampil dengan baik. Sehingga kelemahan kita itu. Membuat kita hikmat. Kurangnya pede. Ya sudah. Kalau itu kain saya pede. Ya sudah. Kalau itu lebih baik, Pak. Ini menghikmat akan. Coba sampai sudah pene. Misalnya ini salah. Hikmat. Lebih baik, kainnya terus. Pakai baju. Tuhan berkita. Ya sudah. Terus. Pakai baju itu mau nipang-nipang. Kayak api. Tuhan berkita hikmat. Eh kita jatuh dalam masalahnya gelap. Maksudnya tidak bisa hapus. Masalahnya gelap dan bisa. Tetapi Tuhan bisa membuat kita menjadi manusia yang baik. Maksudnya hati yang baik. Kegakalan. Tetap kegakalan. Tuhan bisa buang langkah terguna. Ini jangan kamu pakai. Cara hidup pikiran orang yang berkait. Jangan kamu pakai. Ambil hitamannya. Kuasai pikiran. Kuasai hati. Sehatkah. Dan kasih Tuhan yang mau saya katakan adanya. Ada banyak hal yang tersembunyi. Berkat-berkat Tuhan. Kalau kita mau berpengar. Kalau kita mau datang kembali Tuhan. Setiap kelemahan jadi berkat. Sebab ada yang berserah. Sebab ada yang diberkali dengan luar biasa. Kalian apa yang kelemahan? Kelemahan itu kalau kita tidak mau bawa kepada Tuhan. Dan kita terus jatuh dalam peramahan. Kita betul-betul akan menjadi seperti salah. Dan ketika kita bawa kelemahan kita. Kehimpangan kita masa lalu. Masa ke dalam kita. Tuhan ini aku. Tuhan bisa membuat spek. Luar biasa. Dan yang terakhir. Tuhan bukan cuma membuat kita luar biasa. Bahkan bisa membuat kita menjadi pekat. Dalam kelemahan kita. Silepah jadi berkat. Silepah jadi kesansian. Oh. Ibu keindahan dalam Tuhan. Seorang ibu yang sakit. Angga. Dokter. Bukanlah kepada ibu ini. Maaf ibu. Ibu ada kaget. Wah dia bingung. Dokter bilang. Maaf ibu musya. Tidak bisa seperti mana. Ibu ini. Akan. Tapi dia berkata. Tidak apa-apa. Kalau aku ditanggap Tuhan. Aku siap. Aku akan. Menyiapkan diri dengan baik. Karena bagiku. Hidup adalah Kristus. Mati. Adalah kehubungan. Berpamu Yesus. Tapi maksudnya. Saya tidak pun takut mati. Sudah. Kemagian seperti kita melalui lolong. Panjang gelap. Tetapi begitu kita lewat ujungnya. Adalah. Taman Birtaus Allah. Kemagian seperti kita naik kereta. Lelap kolor yang gelap. Cok, 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 cok. Lep. Epik ibu lewat. Seketika. Wah berat. Taman yang indah. Birtaus Allah. Jadi kita kata teman. Ibu ini menjadi coklat. Dia harus jalan di kemoderapi. Dia harus menyinang. Suster-suster di tempat itu berkata. Ibu memang lain. Ibu membuat suasana rekuan. Tumbuh ini jadi berbeda. Sebelum kata ibu. Ruangan ini. Ibu dimindu. Ngeri. Orang-orang nangis. Orang-orang bingung. Orang-orang yang kusuk. Tapi ibu datang. Suasana berubah. Ibu mendoakan. Ibu memberi perhiburan. Ibu menguatkan. Ibu berfirman. Ibu menyampaikan. Katakan-katakan. Berkat. Terima kasih ibu. Membuat suasana ruangan ini jadi lain. Karena ibu ini ketika dia dirawat. Nunggu dokter. Nunggu kemo. Nunggu penyinangan. Dia sambil nunggu 1-2 orang. Dia. Ayo. Wanya. Sama penyakit. Yang sakitnya akan habis sama. Ayo. Tentu. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Luar biasa. Lepas. Tapi dia jemputkan. Mata nabi. Melayani nabi-nabi. Kuin seri yang luar biasa. Sinema masa lalu yang buruk. Tidak. Ini perlu. Kita baru. Tapi yang penting adalah apa yang kita lakukan hari. Jangan lakukan. Yang paling besar. Ada seorang pemunggara. Menurut keluarganya dia memang bukan anak yang istimewa. Dia anak nomor 2. A.A.D. Dua bersaudara. Yang satu itu. Kuin seri yang pintang. Lulus. Langsung ada 5 pusat besar di Indonesia. Langsung jabatannya tinggi. Manager. Terus. Terus. Terus ya. Gilgung orang. Kuih-kuih-kuih-kuih-kuih. Luar biasa. Kari-kari. Gaji. Gajikan. Luar biasa. Cepat sekali. Kelambang. Bagi orang tuanya. Anak ini anak. Kebanggaan. Kenapa? Anak-anak. Isunya ini. Ma'adim. Memang enggak. Terlalu pandai. Dia lulus SMP. Gak bisa setuji lagi. Kenapa? Memang ini enggak. Enggak mampu. Kota. Enggak. Dia beri pakai celana pendek. Kerjanya lalu apa? Jadi kuli. Kuli beras. Kuli tepung. Kuli gandung. Enggak mampu. Singkatnya. Orang tuang. Udah berbegakan anak utama. Sekolahnya hebat. Kerjanya hebat. Gajinya hebat. Penampilannya hebat. Nomor dua. Penampilannya kurang. Gajinya kurang. Semuanya kurang. Gelang-gelang. Tapi singkatnya. Anak pertama tahun-tahun. Neskot. Serang-neskot. Wah. Sedih. Anak kedua. Dia jadi kuli. Nama-nama dia cerdas. Saya kan. Wah. Kalau saya hanya jadi kuli. Saya enggak panjang matuh. Dia beli bulat sendiri. Dia beli gandung sendiri. Dia beli tepung sendiri. Dia giling sendiri. Dia candongin sendiri. Dia plastikin sendiri. Dia jual sendiri. Terus begitu. Jual giling sendiri. Terus. Nama-lama jadi jual dari. Terus saya kan terkotahi. Terkotahi. Terus. Motejnya. Motejnya. Terus. Jadi jual atau suara. Dan jual. Kita yang studi S1. S2. S3. Apalagi pendeta. Wah. Jauh. Ya. Mudah silah. Yang melapoi. Kita semua. Pada saat kakaknya sakit Dia lah yang merawat kakaknya Menghidupi ayahnya Menghidupi ibunya Singkatnya lagi Dia juga menikah dengan seorang gadis yang sederhana Dia menikah Pertanyaan saya Apa itu kelemahan? Apa itu kelemahan? Pertanyaan si bungsu ini kelemahan? Bungsu saya lihat Dia benar-benar Dia tidak menjadi pandai Tapi dia jadi kelemahan Dia jadi Kalau tanda putih Dia adalah penyelamat Keluarga yang sedang tempuh Dia penyelamat bagi kakaknya Yang jauh lebih hebat Tapi dia benar-benar kelemahan Kelemahan itu kalau Anda Tetap ada di dalam Kelemahan Dan Anda tidak bawa Yesus dalam persoalan Tapi ketika Anda membawa Semua persoalan itu di tangannya Saudara sedang Mengalami transformasi Persoalan Kelemahan Kekurangan Menjadi nilai-nilai hidup yang baik Dan adli yang luar menjadi berkat Jadi kadu buat orang lain Jadi kadu buat keluarga Untuk menjadi kadu Bagi orang lain Kita tidak harus sempurna Tidak harus paling pandai Tidak harus paling kaya Tidak harus paling cantik Tidak harus paling kesempurna Engkau bisa jadi bukan Dalam keadaan sebenarnya saya Hari ini Dalam kelemahan kita Dalam ketepat Masalahnya Apakah Anda Berjaya Yesus berkata Engkau tidak percaya Engkau bukan Domba-domba Tapi Domba-domba Kau percaya Mendengar suara Dan mengikutinya Aisyah Jadi doma-domba Dia akan gembara Aku Mendentuk hidup saya Amin 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 Dan doa Berdoa Dalam pekejaran-pekejaran Buhan dinyatakan dalam hidup saya Jangan malu Dengan kelemahanmu Kegagalanmu Akui di depan Yesus Tuhan aku Tidak kagak Aku takut Aku lemah Aku punya banyak yang Aku belum paham Ini kekuranganmu Tuhan Jangan banggu Tuhan Memenang Engkau Hanya dia menunggu Apakah engkau Malu Berserah Pertuluh Padanya Berdoa Ambil Bapak Berserah Padanya Yang Tuhan sendiri Yang menjadikan Soalan Hal yang kau anggap Sampah itu Tuhan Berkali Sehingga kau berani Terus Mengalahkan Soalan Dan menjadikan Berkali Ya Tuhan Terima kasih Begitu banyak Kelemahan kami Tetapi Terima kasih Begitu besar Kasih Sehingga kelemahan kami Menjadi tidak berarti Dibanding dengan Kasih dan kuasa Terima kasih Tuhan Memberi kami keberanian Menghadapi kesulitan Dan kesukaran Supaya kami Tidak lari Dari masalah Tapi membawa Masalah itu Ketanganmu Yang kuasa Inilah kami Tuhan Jadikan kami Menemukan berkat Tuhan Di setiap Kelemahan Dan persoalan Jadikan kami Bahkan Menjadikan itu Berkat Dan hadiah Bagi dunia Bagi sesama Bagi kemuliaan Amin Mari Bapak Ibu Kita Dikerahkan Pengakuan Yang demikian Aku percaya Kepada Allah Bapak Ibu Yang memahkuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya Yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung Dari roh kudus Lain dari Anak negara Maria Yang menerita Sengsara Di bawah Pemberitaan Bunti Spiritus Disalitkan Mati Dan dikuburkan Turun pulang Kerajaan Pada hari yang ketiga Bangkit pula Dari antara Orang mati Naik ke sorga Berdiri Selatan Allah Bapak Ibu Yang memahkuasa Dan dari sana Ia akan datang Untuk memahami Orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya Kerajaan Kudus Dan Persatuan Orang kudus Pengakuan Kusat Kebangkitan Orang mati Dan hidup Dan kekak Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mari kita berdoa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak di dalam Terima kasih Terima kasih Nafs yang diambil Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Bapak Terima kasih telah menonton 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 Tuhan, ubahlah hati kami yang keras jadi lembut Kami mau membawa firmanmu Tuhan, putuslah kami Pelengkap hidup jemaat 177, baik 1 dan 2 Aku Tuhan sebesar, dengan berdiri kita akhir-akhir Bagaimana kali ini? Kami mau membawa firmanmu Tuhan, putuslah kami Akulah penciptakan, alam jadi benar-benar Jangan tahu putusanku, mempahankah Inilah ku, putusanku, ku dengar Engkau membawa firmanmu Putusanku, tutupanku Ku prihatin atas luhaku Aku tulis, tutupanku, tutupanku Aku Tuhan semesta, ku menangung sakitmu Dan menangis tanah kau, tak mau dengar Dan ku ubah hatimu, yang keras jadi lembut Siapa maaf hatimu, siapa maaf hatimu Siapa maaf hatimu, putusanku Putusanku, ini aku Putusanku, ku dengar Engkau membawa firmanmu Putusanku, tutupanku Ku prihatin atas luhaku Semoga dikasih Tuhan Hiduplah dalam sukacita Karena gembala kita yang baik Senatiasa berserta saudara Kini maupun selamanya Timbalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan mengenai engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberi engkau damai Sejahtera Amin 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 Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati